Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jambi mengungkapkan bahwa Hamindua Arus Mudik Lebaran di wilayah Jambi terjadi peningkatan dipandingkan tahun sebelumnya. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jambi, Senin 8 April 2024 pada saat ditemui di Terminal Alamparajo Jambi, menyampaikan Arus Mudik di Jambi saat ini berjalan dengan lancar. Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Eko Indra Yanto menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki BPTD Kelas 2 Jambi, ada sekitar 6.476 pemudik yang meninggalkan wilayah Jambi. Angka ini dikatakannya mengalami kenaikan dibandingkan dengan Arus Mudik di tahun lalu yang mencapai 3.648 pemudik. Dapat kami laporkan bahwa terkait dengan data kami yang sudah kami lakukan di Jambi ini yang keluar Jambi sampai dengan hari ini, itu kurang lebih sekitar 6.476 pemudik atau naik sekitar 75 persen dari tahun kemarin, sekitar 3.496 pemudik. Khususnya di Alamparajo Jambi, cukup sederikan ini naik sekitar 136 persen. Untuk puncak Arus Mudiknya sendiri kita kapan? Puncaknya di Arus Mudik, Arus Mudik, Arus Mudik, Arus Mudik. Selain ini untuk Arus Balik, nanti kesiapan kita setelah di uternya? Kami tetap selalu dipersiapkan dengan penumpang siap. Tidak ada yang berubah, kami standby, juga standby ada di pangkus pelayanan siap, kita juga sekitar 24 jam ada. Untuk penurunan penumpang yang itu di sini atau di? Penurunan penumpang ini kadang-kadang akan penumpang yang turun di sini ada juga, mungkin turun yang lebih dekat dengan tempatnya ya mungkin ada juga. Tapi kalau yang di sini, bisiknya kami siap.